Intro Salam sejahtera Malaysia Siapa yang setuju Bahwa Perdana Menteri sekarang Perdana Menteri terbaik Silah komen Jika anda setuju Komen terbaik Jika anda setuju Anda komen kenapa Kenapa anda tak suka Mungkin anda tak suka dia sebab dia Kuat lawan rasuah Mungkin anda tak suka dia sebab dia ini Betul-betul tegas menentang rasuah Dia tak peduli siapa Dia tak peduli pun Sama ada itu YB Sama ada itu bekas Perdana Menteri Sama ada itu bekas Menteri Keuangan Dia tidak peduli Dia sudah berjanji Akan bentras rasuah Kerana itu adalah Tita yang dipertuan agung dulu Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasyang Betul Kalau saya salah Anda komen Salah Tapi rasanya betul Jadi kenapa Saya pikir Nomor satu Terbaik Perdana Menteri sekarang Bukti yang baru Bukti terbaru Bukti terbaru Bahwa Perdana Menteri kita adalah yang terbaik Dan Dia betul-betul lewat rasuah Ini pasti mengejutkan Ramai pihak lah Perasuah-perasuah Mulai bergegar Memang confirm Kenapa? Sekarang Peguam pun kena tau Baru gak tau SPRM tahan peguam SPRM tahan peguam Yang telah disyaki menerima rasuah Sebanyak 1.6 juta Saya pun gak pasti Peguam ini gak cukup gaji Peguam ini gak cukup duit Saya ramai kawan juga peguam Yang pandai bersyukur Yang tidak berfoya-foya Yang hidup Sederhana Sederhananya cukup kaya juga Tapi ukur baju badan sendiri Jadi tidak perlu minta rasuah Nah terbaru SPRM Suranjaya Penjagaan Rasuah Malaysia Telah menahan seorang peguam Yang telah disyaki meminta Dan menerima rasuah Kira-kira 1.6 juta ringgit Malaysia Daripada seorang usahawan Tengah hari tadi Menurut sumber Suspek Yang berusia 30an itu Telah ditahan Di sebuah restoran Makanan segera Sekitar Ipoh Wih malu juga Kalau makan Dekat restoran segera Yang ramai orang itu Tiba-tiba SPRM datang Dan tahan Wih memang mengejutkan Di sekitar Ipoh Di Negeri Pera Pada kira-kira jam 12.30 hari Selepas menerima Uang tunai 100 ribu ringgit Termasuk Dua keping cek Bernilai kira-kira 1.5 juta Halawai Ini merosak Nama peguam Betul tau Ini merosak Nama Semua pengamal Undang-undang Aduh Sumber Memaklumkan Suspek Yang juga Adalah Pemilik firma Guaman Telah menghubungi Mangsa Kononnya Dapat membantu Menutup kes Jenayah Usahawan Terbabit What? Kau ingat Kau siapa? Berdasarkan Siasatan Uang rasuah itu Akan Dibahagikan Kepada Beberapa Individu Penting Di beberapa Agensi Kerajaan Sebagai Balasan Untuk membantu Menutup Siasatan Kes Jenayah Yang dihadapi Usahawan Berkenaan Ini dia Jangan risau Tuan-tuan dan Puan-puan Semua penduduk Rakyat Malaysia Tidak lama lagi Malaysia akan Bebas Daripada Rasuah yang Teruk Tidak lama lagi Malaysia akan Punya Agensi Kerajaan Yang tip top Nomor Satu Tip top Tidak lama lagi Kalau kita Pilih Tempat Agensi Kerajaan Semuanya Macam Di tempat Swasta Dilayan Dengan Bagus Cepat Efektif Ikut Undang-undang Tiada Birokrasi Dan sebagainya Ini yang Sudah lama Kita tunggu Tapi Seheran Ramai Yang benci Perdana Menteri Dato' Sianwar Ibrahim Kerana Dia bagus Aku pelik Juga lah Manusia Bila ada orang Bagus Dibenci Orang yang Tak bagus Disuka Hairan Pengarah SPRM Perak Ahmad Sabri Mohamed Ketika Dihubungi Mengesahkan Tangkapan Terhadap Suspek Dan berkata Permohonan Reman Akan dibuat Di mahkamah Session Ipoh Esok pagi Tahannya Diucapkan Kepada SPRM Inilah Gandingan Terbaik Paling Mantang Dato' Dato' Sianwar Ibrahim 277 Billion Bayangkan 277 Billion Kalau itu Dibagi Kepada Semua Negeri Yang ada Di Malaysia Berapa Kaya Banyak Berapa Jalan Sekolah Klinik Hospital Universiti Kolej Orang Miskin Yang dapat Bantu Dinyat Nadi Suara Rakyat Berjama Di channel ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Kita jumpa lagi Selamat Selamat Dinyat Nadi Suara Rakyat Berjama Di channel ini Akhirnya Yang dinantikan Oleh seluruh Rakyat Malaysia Tapi sebelum itu Saya ingin bertanya Kepada anda Patutkah Patutkah 7 Wakil Rakyat Bersatu Ini Dipecat Patutkah Dipecat Oke Kalau anda Komen Patut Kenapa Dan Kalau anda Komen Tak patut Kenapa Kalau mereka Dipecat Patutkah Untuk Buat Pilihan Raya Semula Di tempat Mereka Kalau Buat Pilihan Raya Semula Di tempat Mereka Anda Rasa Siapa Yang Menang Bolehkah PN Menang Lagi Ataupun Tidak Ada Peluang Untuk Sebenarnya PN Menang Di sana Jadi Ada Berita Terbaru Tuan Tuan Dan Puan Untuk Perkara Ini Untuk 7 Wakil Rakyat Bersatu Yang Memberikan Sokongan Kepada Pendola Menteri Dato' Sian Waribahin Tapi Tidak Mengeluarkan Diri Daripada Pati Jadi Akhirnya Hamzah Zainuddin Memberikan Keputusan Bersuara Dan Dia Keluarkanlah Apa yang Sepatutnya Dia Surat Kepada 7 Wakil Rakyat Bersatu Yang Dihantar Serentak Bukan Segera Dihantar Serentak Minggu Depan Kata Hamzah Zainuddin Daripada BH Online 9 Mei Hulu Selangor Surat Berkaitan Status Keahlian Enam Ahli Parlimen Dan Seorang Ahli Dewan Dengan Negeri Adun Daripada Bersatu Yang Masing-masing Menyokong Pentadbiran Pendana Menteri Dan Menteri Besar Selangor Akan Dihantar Minggu Hadapan Sementara Benda Sudah Berlaku Mereka Kata Kerajaan Ini Kerajaan Paduan Akan Runtuh Bila-bila Masak Mereka Tak Ingat Bahwa Mereka Hilang 7 Wakil Rakyat Kata Orang Sendiri Lebih Teruk Dari Dulu Lagi Saya Ingat Lagi Waktu Baru Saja Terus Januar Ibrahim Angkat Sumpah Perdana Menteri Hadi Awang Dah Berbui-bui Mulut Kata Kerajaan Ini Bila-bila Tumbang Sampailah Dan Dekat Dua Tahun Tak Tumbang Tumbang Yang Tumbang Perikatan Nasional 7 Wakil Rakyat Dari Bersatu Dah Bagi Kesokongan Kepada Perdana Menteri Kenapa Karena Untuk Rakyat Mereka Sanggup Berkorban Nama Apa Semua Dicaci Untuk Rakyat Saya Fikir Ini Adalah Tindakan Yang Baik Untuk Rakyat Menang Pun Untuk Rakyat Bertanding Pun Untuk Rakyat Jadi Jadilah Untuk Rakyat Bukan Untuk Parti Setiausah Agung Bersatu Datuk Sri Hamza Zainuddin Berkata Surat Berkenaan Akan Dihantar Secara Serentak Kepada Semua Wakil Rakyat Berkenaan Sejurus Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Udangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru Selesai Kenapa Tantar Sekarang Kenapa Nak Tunggu Minggu Depan Antarlah Sekarang Senang Cerita Tunggu Minggu Depan Beliau Yang Juga Ketua Pembangkang Negaskan Bersatu Antara Lain Dengan Jelas Dengan Keputusan Itu Untuk Menghentikan Keahlian Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaily Abdurrahman Yang Menjadi Antara Wakil Rakyat Terawal Menyokong Pentabiran Datuk Suryan Ibrahim Suhaily Yang Pertama Akan Menerima Surat Katanya Terhenti Keahlian Kerana Ada Perkara Tentu Apa Dia Perkara Tentu Bagitahulah Memang Sudah Ada Keputusan Kita Yang Hanya Mahu Menunggu Pengesahan Daripada MPT Katanya Tambah Nagi Dua Wakil Rakyat Bersatu Iaitu Ahli Parlimen Tanjong Karang Datuk Dota Zuka Peri Hanapi Dan Adun Selat Kelang Datuk Abdul Rashid Asari Yang Bercerama Di Pentas Cerama Pakatan APAN PH Di Kuala Kupu Baru Kalau Mengikut Perlembagaan Katanya Secara Otomatik Mereka Yaitu Zuka Peri Dan Abdul Rashid Terhenti Menjadi Ahli Bersatu Maka Kita Akan Bawa Juga Untuk Pengesahan MPT Berkata Demikian Pada Sidang Media Selepas Menghadiri Cerama Umum Gabungan Berkenaan Dekat Badangkali Di Sini Malam Tadi Sebelum Ini Presiden Bersatu Tan Sri Mahiaddin Mak Yassin Dilaporkan Berkata Parti Itu Kekalingan Pendirian Yaitu Enam Ahli Parlimen Yang Telah Menyokong Pentabiran Datuk Suryawar Ibrahim Akan Kehilangan Kerusi Berdasarkan Pindaan Perlembagaan Parti Itu Yang Telah Diluluskan Oleh Pertubuhan Pendabatan Pertubuhan ROS Oke Jadi Tuan-tuan dan Puan-puan Untuk Mendapatkan Berita Lengkap Anda Boleh Baca Di BH Online BH Online Beritaharian.com.moi 9 Mei 2024 Tajuknya Surat Kepada 7 Wakil Rakyat Bersatu Dihantar Serentak Minggu Depan Kata Hamza Zainuddin Kita Jumpa Lagi Bye Bye